Halo, ini Mendikbud Nadi Makarib ingin mengingatkan sebagai Menteri dan sebagai orang tua bahwa untuk zona kuning dan hijau sekolah tidak bisa mulai pembelajaran tata buka tanpa persetujuan orang tua melalui persetujuan komite sekolah yaitu perwakilan orang tua di masing-masing sekolah. Dan bahkan kalau sekolah itu mau melakukan tata buka dan sudah akan membuka, masing-masing orang tua anak boleh tidak memperkenankan anaknya masuk ke dalam sekolah kalau mereka belum nyaman dan mereka diperbolehkan melanjutkan PJJ jika orang tuanya tidak memberikan izin untuk masuk sekolah tata buka. Dan yang kedua ingin saya inginkan bahwa pada saat sekolah melakukan pembelajaran tata buka, kondisi protokol kesehatannya sangat ketat. Masing-masing rombe hanya diperbolehkan maksimal 50% dari kapasitas berarti harus melakukan rotasi shifting semua sekolah ini. Dan juga tidak ada lagi aktivitas kantin berkumpul ekstra kurikuler yang akan ada resiko interaksi antara masing-masing rombe. Hanya boleh sekolah, langsung pulang setelah sekolah.